Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mantel TV News dan nyalakan notifikasinya. Soalnya ada Duo Boy di sini, ada Mas Boy Ica dan Mas Boy Ibedin. Apa kabar? Ngomongin soal kesehatan, soalnya sekarang itu kan banyak yang kena hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi. Ini kan ancaman tersendiri ya Mas Boy Ica dan juga Mas Boy Ibedin ya. Masalahnya adalah banyak yang juga kemudian merasa bahwa nanti ada penyakit-penyakit yang lebih berat lagi. Komplikasinya itu loh yang kadang-kadang mungkin pemirsa tidak menyadari sampai ke sana. Ada Pak Pranajaya dan juga Ibu Fiska, keduanya akan bercerita mengenai tadi itu. Kombonya paketnya itu, ada kolesterol, diabetes, persipertensi yang tinggi. Nah kalau Pak Pranajaya ini sampai mengalami penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Sementara Ibu Fiska, jadi pasca dari beliau terkena COVID-19 ada pengentalan darah. Dan sekarang juga ya punya keluhan-keluhan tapi sudah bisa teratasi. Kok bisa ya kondisinya keduanya membaik selain juga mengubah pola hidupnya plus menggunakan teknologi laser di dalamnya. Segera kita akan belajar dari keduanya. Kita panggil dengan penuh semangat, ini dia Bu Fiska dan juga Pak Pranajaya. Halo Ibu, aduh cantik banget sih. High five, tapi jauh aja. Hai Pak. Kita mulai Pak Pranajaya dulu ya Pak. Saya punya data-data bapak loh. Langsung nunduk dia. Pak Pranajaya itu ada diabetesnya, ada kolesterol tinggi dan juga ada hipertensi ya Pak. Itu sampai setinggi apa itu Pak angka-angkanya? Kalau kolesterol saya mendekati 300 ya. Uh oke. Tinggi banget. Kemudian? Diabetes ada, diabetesnya 230-an. Ini bahkan sampai ada penyempitan pembuluh darah. Saya memang ada keluhan penyempitan pembuluh darah, jantung. Oke. Ada. Itu karena diabetesnya? Karena kolesterolnya gitu ya? Karena pola hidup dan pola makan yang kurang bagus ya dulu. Kemudian sekarang setelah menggunakan teknologi laser, stabil sekarang? Ya Alhamdulillah sekarang ini ya saya berasa itu kehidupan itu kualitasnya menjadi lebih bagus ya. Kok bisa Pak? Ya tidurnya lebih nyaman, saya nggak suka ngantukan lagi. Kalau dulu itu saya suka ketiduran malah kadang-kadang ngantuk, itu banyak ngantuk ya males bangun. Karena Bapak ada diabetes ya. Diabetes, tapi keluhannya lagi malamnya itu tidurnya agak susah. Setelah menggunakan teknologi laser, semua keluhan itu hilang? Alhamdulillah sekarang ini hidup saya lebih enak ya, nyeri dadanya udah nggak ada. Lalu apa namanya tidur lebih enak, beraktifitas juga lebih lancar. Berarti lebih bugar juga dong Pak rasanya. Lebih bugar, betul. Ih kita kasih tepuk tangan. Alhamdulillah. Sekarang saya saatnya mau menuju ke Bu Fiska. Bu Fiska juga ada gula juga ya Bu ya? Iya. Ada diabetes ya? Betul. Hipertensi ada? Ada. Kolesterol juga ada? Ada. Angkanya masih ingat nggak Bu? Dikatakan pre-diabetes, saya masih ingat banget dokter bilang. Pre-diabetes, oke. Lalu tensinya itu ya, yang tadinya saya darah rendah menjadi darah tinggi yang saya nggak pernah 130, 135. Nah itu menjadi 130 dan 135 atau sampai ke 140an kayak gitu. Dan ada juga pengentaran darah sehingga saya harus disuntik ya untuk pengencaran. Tapi kan ini kita bicara dulu ya Bu ya? Terus ketika sudah menemukan teknologi laser, menggunakannya secara teratur, mengubah pola gaya hidup sekarang? Luar biasa. Angkanya dan lain sebagainya? Luar biasa. Apa yang saya katakan luar biasa? Saya merasa bersyukur sekali mengenal teknologi laser. Dengan teknologi laser itu saya merasakan sesuatu hal yang baru ya. Yang tadinya saya sepertinya tidak ada daya, sepertinya kenapa saya kok begini, penuh dengan segala penyakit, ya kan. Tetapi setelah saya mendapatkan dan mengetahui teknologi laser, semuanya itu lama-lama tupus. Karena moodnya lebih baik? Mood saya lebih baik, tidurnya pun lebih deep sleep. Emang Ibu ada masalah tentang tidur? Waktu saya sakit COVID, saya itu tidak bisa tidur. Susah lah, tidurnya tidak pernah nyaman, selalu bangun-bangun. Sejam bangun, sejam bangun. Pokoknya sangat terganggu sekali. Dan sangat saya rasakan sekali, sakit penyakit itu dalam waktu itu kayak tertusuk ya. Karena pengentalan darah, jadi seperti kayak ditusuk-tusuk. Tapi sekarang setelah menggunakan teknologi laser? Tidak ada lagi. Sama sekali hilang? Tidak ada lagi. Yang tadinya saya sakit-sakit, karena kan pengentalan darah itu kadang-kadang juga ada di kaki ya. Karena kaki juga sakit, pengentalan darah. Jadi membuat kita itu susah untuk berjalan, sakit juga di situ. Sekarang saya jalan dengan sempurna, dengan baik ya kan. Dan tidur semakin lebih baik. Apalagi dalam masa susah seperti ini kan. Yang paling penting adalah kesehatan dan tidur yang nyenyak. Ada tempat, tidak bisa nafas ya Bu? Ya, betul sekali. Susah bernafas, background dari penyintas COVID ya. Karena 50% daripada paru-paru saya kena. Jadi setelah saya melakukan treatment melalui teknologi laser ini juga membantu saya untuk bisa bernafas lebih baik. Oke, karena Bu Fisca ini sebenarnya penyanyi. Jadi agak terganggu juga. Penyanyi juga enggak. Penyanyi bukan, bukan. Atau Pak Pranaja yang penyanyi nih kita. Jadi apa aja waktu itu Pak yang dirasakan ciri-cirinya diabetes ini biasanya buang air kecil banyak gitu kan ya. Kemudian juga lemes terus. Iya, keluhan-keluhan itu yang tadi yang saya rasakan memang sekarang ini alhamdulillah ya semuanya menggunakan teknologi laser ini memang hilang. Sebelum pakai itu tahun lalu itu saya sering sekali tuh merasa kesemutan di tangan ya. Tak kalah di kesemutan. Kadang-kadang pelan aja gitu. Kadang-kadang juga sampai parah sampai berasa sekali gitu. Sekarang keluhan yang saya rasakan itu juga sekarang memang udah enggak ada, udah hilang semuanya. Kita tepuk tangan lagi. Karena energi tepuk tangan itu energi yang lift up bisa membuat kita semua semangat. Nah pemirsa tadi sudah mendengar ya bagaimana cerita dari Pak Pranajaya tadi dengan segala keluhannya karena memang punya diabetes sudah sangat terbantu. Apalagi punya hipertensi, kemudian juga kolesterol ya Pak Pranajaya. Begitupun juga dengan Bu Fiska tadi ceritanya sama. Itu dia makanya hipertensi, kolesterol, diabetes itu selalu mengintai karena ada komplikasi di belakangnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan duo Boy di sini. Boy Ke dan juga Boy Abidin. Seru ya tadi ya. Kalau kita dengar kayaknya itu bisa memberikan inspirasi lebih lanjut. Kita akan lanjut lagi untuk membicarakan mengenai masalah kesehatan termasuk bagaimana teknologi laser bisa membantu kesehatan dua narasumber saya ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tepat di sini di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kami bisa kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat, hidup yang sehat. Karena memang cara yang tepat itu menjadi penting dan sudah dibuktikan oleh Bu Fiska dan juga Pak Pranajaya. Apa yang paling dirasakan pertama ketika menggunakan teknologi laser? Saya pakai teknologi laser ini sudah hampir satu tahunan ya. Sudah hampir satu tahun. Lebih bugar rasanya? Lebih bugar. Rasanya lebih enak terutama badan itu rasanya lebih apa sih lebih segar gitu ya lebih enteng. Tidak ngantukkan dan tidur malam itu lebih enak. Keluang-keluang yang dulu banyak buang air kecil gitu ya. Lalu saya juga memang ada keluhan kesemutan sering nyeri di dada. Ya Alhamdulillah itu semuanya saya pakai teknologi laser semuanya itu sudah hilang. Iya tenang ya Pak. Ini berarti angka-angka sekarang stabil ya Pak? Alhamdulillah stabil. Tensi saya juga bertahan di 110-180 ya kadang-110-70 stabil. Wih dik. Dan Fede loh ngomongnya angka saya sekarang stabil terus loh. Iya. Bu Fiska senyumnya manis banget. Semanis angka-angkanya enggak bu? Oh manis sekali dong. Setelah menggunakan teknologi laser sekarang angka-angkanya gimana bu? Sudah normal puji Tuhan. Sangat baik adanya karena dari kolesterol 290 sekarang sudah kan saya punya cek juga ya yang biasa juga di rumah saya juga cek-cek. Jadinya sudah turun di angka 180-150 ya di bawah 200 lah puji Tuhan udah turun. Dan juga ya prediabetes saya sudah tidak ada lagi dan tensi saya kembali normal ke 120. Oke itu angka-angkanya sudah jadi bagus. Ibu kan ada masalah enggak bisa tidur? Nah tidur ini luar biasa sudah bisa deep sleep lah pastinya dengan pemakaian teknologi laser tersebut. Jadi bangunnya juga lebih enak lebih segar ya bu? Lebih segar yang tadinya enggak bisa tidur, lelah, letih, lesu, lemah, campur aduk sekarang sudah lebih enerjik. Susah nafas yang sempat dirasa enggak bisa nafas panjang? Puji Tuhan sudah bisa. Sekarang dengan baik adanya. Ibu kan penyanyi ya bu, nyanyi dikit dong buat kita kan sekarang udah enak nih. Udah bisa nafas panjang, sudah bisa energi bertambah, lebih bugar, lebih sehat. Ayo dong bu kasih kita dikit bu. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Suaranya udah bagus lagi, udah keren lagi. Suaranya bagus, seneng kan kalau kita semua gini ya bu, nyanyi-nyanyi, kita sharing, kita ketawa-ketawa. Nah mas Boyka dan juga mas Boy Abidin, gimana sih caranya teknologi laser ini sebetulnya bisa membantu kesehatan dari Pak Pranajaya dan juga Bu Fiska? Karena pasti pemirsa juga pengen tahu. Jadi menarik ya, jadi pemirsa kalau pemirsa fahami tadi apa yang dialami atau penyakit yang diditahu oleh Pak Pranajaya, mengenai diabetesnya, kemudian ibu juga ada hipertensinya, kemudian ada susah tidurnya. Ini semua berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi teknologi laser ini bekerja untuk memperbaiki itu. Kalau orang diabetes itu kan kadar gulanya tinggi, kita harus kontrol kadar gula darah itu. Nah dengan penggunaan teknologi laser, dia ada sinar yang mempengaruhi tadi kerja dari mitokondria. Mitokondria itu adalah bagian dari sel di tubuh kita yang berfungsi untuk membentuk atau membuat energi, sehingga lebih bertenaga, lebih semangat seperti apa yang dialami oleh Pak Pranajaya. Kemudian juga ada dengan teknologi laser tadi akan meningkatkan kadar nitric oxide. Nitric oxide ini berpengaruh terhadap kualitas daripada pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darah yang dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, itu biasanya akan menjadi lebih kaku, lebih sempit, sehingga tengah darah akan meningkat. Nah dengan teknologi laser, nitric oxide itu akan ditingkatkan, dan kemudian pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lentur, sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih lancar, jadi ditambah dengan kerja dari mitokondria tadi, ditambah dengan pembuluh darah yang lebih baik, sehingga tengah darahnya akan bisa terkontrol dengan baik. Ditambah lagi teknologi laser, ini juga meningkatkan kadar hormon melatonin. Ya, hormon melatonin adalah suatu hormon yang membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Ya, seperti apa yang dirasakan oleh Bu Fiska tadi, dengan tiduran lebih nyaman, lebih deep, lebih dalam, lebih nyenyak tidurnya, itu yang kadang-kadang susah kita dapatkan, kalau kita punya berbagai masalah dengan kesehatan. Dengan teknologi laser, melatonin ini akan ditingkatkan lagi, sehingga tidur kita akan menjadi lebih baik. Dan satu lagi, kerja dari teknologi laser, ini juga akan mencegah terjadinya pengumpalan darah, pengentalan darah. Ya, jadi ada yang disebut dengan agregasi trombosit, itu terjadi pengentalan. Dan dengan teknologi laser tadi, agregasi trombosit akan diturunkan, kemudian fibrinolysis akan ditingkatkan, sehingga kualitas darahnya akan menjadi lebih encer, lebih normal lagi, sehingga aliran darahnya akan menjadi lancar. Jadi kualitas darah dan mudah darahnya lebih baik. Dan ditambah lagi, ada satu lagi yang disinergikan dari teknologi laser, adalah dengan teknologi NMES. Teknologi NMES ini adalah singkatan dari N, neuro, M, muskuler, kemudian E, electrical, kemudian S, stimulation. Stimulasi listrik kepada syaraf yang berhubungan dengan otot-otot. Kalau otot kita itu bergerak, dia butuh energi. Dan energinya tadi, dia akan mengubah kolesterol dan gula yang ada, menjadi energi, sehingga otomatis kadar gula dan kadar kolesterolnya juga menjadi turun. Nah, di samping itu kita harus tahu juga bahwa seringkali, dengan bertambahnya usia, itu yang namanya gerakan kita kan makin berkurang. Otot-otot juga kadang-kadang kurang aktif. Untuk itu dibantu dengan teknologi NMES, supaya tetap otot-otot itu tidak mengecil, sehingga pada waktu usia tua dia tetap bugar. Ini pada orang yang sehat. Bisa juga digunakan pada orang-orang yang terserang, misalnya penyakit stroke, atau orang yang berbaring saja di tempat tidur, karena tidak boleh banyak bergerak, maka otot-ototnya tetap diaktifkan. Nah, di sini kita lihat ya, dia kan bergerak. Mari Bu, dia kan bergerak otot-ototnya. Dengan otot-otot ini bergerak, maka dia akan mengubah kolesterol dan gula yang ada di dalam darah menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya kadar gulanya turun, kadar kolesterolnya turun, jadi bagus untuk penderita yang hiperkolesterol maupun penderita diabetes. Nah, lain halnya untuk penderita stroke. Penderita stroke kan sudah tidak berfungsi otot-ototnya. Ketika dia dirangsang tadi dengan syaraf dan otot-ototnya, maka si otot dan syarafnya akan memberikan sinyal kepada otak. Bahwa, eh ini otot sudah bergerak loh, maka tolong otak tetap mengaktifkan otot-otot tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya penderita stroke lebih cepat pulihnya, lebih cepat untuk melakukan rehabilitasi. Tentunya harus dikombinasikan dengan menerapkan pola hidup sehat. Nanti kita akan segera kembali lagi, tapi sekarang kita akan mendengarkan Mas Panji dulu, bagaimana sinergi antara teknologi laser dan juga NMES bisa betul-betul membantu kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan sekarang juga, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Manfaatkanlah sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu menurunkan gula darah, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi dengan mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Apalagi jika kita sinergikan dengan teknologi NMES yang dapat membantu menstimulasi sistem syaraf dan juga sistem otot guna menstimulasi otot kita dan mencegah penyusutan otot. Mari kita manfaatkan sinergi dua teknologi ini dalam satu alat dengan kita menggunakan aku laser ultimate keluarga terbaru dari dokter laser yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES. Ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama serta satu-satunya di Indonesia. Penggunanya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda dan nantinya 14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembulu darah nadi serta titik akupuntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Sekarang adalah kesempatan bagi Anda untuk ikut merasakan manfaat dari sinergi kedua teknologi ini. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Didukung oleh Taukah Anda kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, strok, diabetes, dan darah tinggi? Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya poton monokromatik berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dr. Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, strok, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dr. Laser hanya di GoGo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Pemirsa berapa banyak diantara Anda yang punya kadar kolesterol tinggi, diabetes, kemudian juga ada hipertensi, hati-hati nih karena ada komplikasi yang mengintai. Pak Pranajaya sudah merasakan komplikasinya ya Pak? Penyempitan pembuluh darah jantung. Betul. Rasanya itu nyeri ya? Banyak nyeri, terasa nyeri. Kemudian sekarang sudah jauh lebih baik ya Pak? Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah kerasa lagi. Semenjak saya memakai T0, Lugulias Glaser ini memang keluhan itu sudah hilang. Kalau Bu Fiska, pradiabetes ya? Betul. Belum sampai diabetes. Kemudian kolesterol, hipertensi juga tinggi. Iya. Komplikasi belum ada ya Bu? Jangan sampai yang... Belum dan jangan sampai. Jangan sampai, kita kasih tepuk tangan semangatnya. Kadang-kadang itu loh Mas Buike dan juga Mas Boy Abidin. Kita tuh berpikir bahwa ah cuek aja nih soal hipertensi, soal diabetes gitu. Udah ada prediabetes, udah tahu nih sebetulnya. Ah udahlah kan belum diabetes gitu jangan. Kita kasih diskon terus ke diri kita. Komplikasinya ini loh. Itu yang perlu kita perhatikan betul. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara rutin, secara berkala. Dan kalau sudah tahu hasilnya dan memang ada gejala ke arah diabetes. Ada kecurigaan ke arah kolesterol yang tinggi, ada kecurigaan ke arah tekanan yang tinggi. Ini sebaiknya segera dikendalikan. Cara mengendalikannya utamanya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi pola makannya, berat badannya, olahraganya, kemudian faktor tidurnya, kemudian faktor stresnya. Ini semua harus dikendalikan. Kemudian ditambah juga dengan dibantu dengan teknologi laser. Nah teknologi laser ini tadi akan meningkatkan kualitas darah dan pembarah. Dengan adanya teknologi laser maka dia akan meningkatkan kadar nitrioxid. Nitrioxid ini diproduksi oleh tubuh kita secara alami. Tapi kadarnya akan menurun begitu usia kita bertambah. Begitu pola hidup kita tidak sehat. Begitu banyak radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Ini akan ditingkatkan dengan teknologi laser. Sehingga kualitas pembarah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur, lebih lebar. Sehingga tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Teknik logi laser juga akan meningkatkan kerja dari mitokondria. Ini bagian dari dapur atau pabrik energi yang ada dalam tubuh kita. Kalau dia optimal kerjanya maka dia bisa membakar kolesterol. Dia bisa membakar kadar gula. Dia bisa membakar lemak yang ada dalam tubuh kita untuk dibakar menjadi energi. Jadi kalau kita makan kadar gula tinggi kemudian tidak bisa diolah oleh tubuh kita. Maka akan menjadi menumpuk pada darah kita. Dan ini akan terjadi kekentalan pada darah kita. Darah kental ini juga salah satunya ada peningkatan agregasi trombosid. Ada pengumpalan darah di situ. Teknologi laser akan menurunkan tadi agregasi trombosidnya. Kemudian meningkatkan fibrinolisis sehingga kualitas darah kita menjadi lebih normal. Lebih biar kita bilang tidak kental. Jadi kombinasi ini semuanya akan membuat kualitas darah dan pembelaar kita menjadi lebih baik. Jadi teknologi laser ini membantu. Ditambah dengan pola hidup sehat, medical check-up salah teratur. Dan ditambah lagi dengan teknologi yang berikutnya adalah dengan teknologi NMES. Nah teknologi NMES ini juga untuk otot dan saraf kita ya Mas Belki ya? Betul. Ketika otot itu berkembang, diaktifkan, maka dia akan mengambil sampai 80% energi dari gula dan cholesterol yang ada di dalam darah. Tapi yang terpenting adalah bahwa teknologi NMES tadi itu juga dipakai untuk orang-orang yang memang kurang aktif otot-ototnya karena beberapa hal. Mereka-mereka yang kurang berolahraga nih. Dia bisa memasangkan teknologi NMES-nya tetap otot-ototnya berkembang. Makin tua otot kita makin mengecil, tapi kita ingin tetap baik. Maka gunakanlah teknologi NMES. Itu yang golongan yang orang-orang dalam tanda kutip sehat. Yang kedua adalah karena stroke misalnya. Karena stroke itu otot-ototnya sudah kaku. Nah maka dibantu dengan teknologi NMES ini. Syaraf-syarafnya sel-selnya diperbaiki. Otot-ototnya diaktifkan kembali sehingga syarafnya pun memberikan sinyal kepada otak. Untuk memberitahu, eh itu otot-otot sudah bisa bergerak lagi. Maka secara terus menerus ototnya akan tetap diaktifkan. Dan proses penyembuhan pasien-pasien stroke itu akan menjadi lebih baik. Sinergi antara teknologi laser dan teknologi NMES memperbaiki kualitas darah, memperbaiki persyarafan dan juga memperbaiki otot. Saya mau tanya sama Pak Pranajaya, sama Bu Fiska. Berbagi dan sharing juga gak dengan orang-orang di rumah? Dengan apa pakai teknologi lasernya? Pasti. Siapa yang diajak berbagi, Bu? Suami saya pastinya. Karena dia yang pertama sekali memakai, dia sharing ke saya. Karena dia sudah mendapatkan keuntungannya. Lalu dia berbagi sama saya. Kalau dia sudah sembuh, kenapa saya enggak? Jadi suami dulu, baru kemudian ibu. Tapi sekarang pakainya bareng, kan? Bareng. Karena suami aku kan punya pengentaran darah dan ada penyempitan di dalam otaknya. Setelah itu, setelah memakai itu ya puji Tuhan telah sembuh. Akhirnya diberikan ke saya juga. Saya sudah merasakan, sudah mencoba dan memakai membuktikan bahwa teknologi lasernya ini memang banyak manfaatnya terhadap kesehatan kita. Jadi saya sarankan yang memulai dari yang masih sehat pun untuk menjaga kesehatannya, meningkatkan kualitas hidupnya. Apalagi untuk yang sudah mempunyai tanda-tanda atau gejala-gejala seperti yang saya alami lah. Gula darah tinggi, kolesterol tinggi, kebiasaan hidup yang buruk. Cobalah kita sama-sama perbaiki dengan menggunakan teknologi laser ini. Sama-sama. Ya kalau umur memang itu hak prerogatif, hak pencipta. Tapi sebaiknya kita bisa menikmati umur yang diberikan oleh pencipta ini dalam kualitas yang sehat. Sehingga kita bisa hidup, bisa beraktifitas, bisa menikmatinya dengan baik. Nah untuk mendapatkan kualitas hidup yang sehat tadi, maka perlu upaya yang dilakukan. Pertama adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dibantu dengan teknologi laser. Ya teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita, kualitas otot kita ya. Dikombinasikan dengan teknologi NMES akan meningkatkan kualitas otot dan juga kualitas persarafan kita. Sehingga kita bisa beraktifitas dengan baik. Sekali lagi penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Asal kita tahu dan kemudian kita bisa mengendalikannya dengan baik, sehingga tidak terjadi penyakit yang lebih parah dan juga tidak jadi komplikasi. Kalau toh pun terjadi komplikasi, kita bisa mencegahnya jauhkan sampai berulang kembali. Ini Mas Boyka dan juga Mas Boy Abidin, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Bu Fiska dan juga Pak Pranajaya, semoga semakin sehat. Semangat, salam untuk keluarga. Yuk kita pergunakan teknologi laser plus ada sinerginya, yaitu dengan NMES. Makanya sekarang kita akan menuju ke Mas Panji untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Mas Panji, silakan. Pemirsa mencegah tentu saja lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, pastikanlah kita melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin ada resmi dari pemerintah, seperti Akulaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Dengan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari Akulaser Ultimate. Pastikan ketika Anda memilih Akulaser Ultimate dari GoGo Mall, supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa langsung saja hubungi nomor teleponnya, atau bisa chat kami langsung supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Akulaser Ultimate, persembahan dari Dr. Laser.